Intro Pelakon dan penyanyi Bela Astila mendoakan yang terbaik buat pihak ketiga yang dikatakan mengganggu keharmonian rumah tangganya sebelum ini yaitu artis jelita Sofya Al-Barakbah. Dikabarkan wanita itu kini sedang bahagia dilamun cinta dengan teman lelaki yang merupakan seorang doktor bernama Akasha Esmail. Dalam pada memanjatkan doa positif buat Sofya, Bela atau nama sebenarnya Dayang Arana Bela Awang Istali bagaimanapun memberi peringatan berbau sinikal. Beginilah kita dah ada pasangan sama ada belum kawin atau sudah berkawin boleh je ada skandal lain katanya. Apapun saya doakan semoga dia bahagia semoga kekal hingga ke jenjang pelamin dan ke jana insya Allah. Apa yang dia merujuk Sofya adalah di luar kemampuan saya. Saya doakan yang terbaik buatnya. Kalau berkait dengan suami saya rasanya Alif sendiri dah cakap sebelum ini apa pegangannya katanya kepada Cosmo Online. Membuka lembaran baru dalam hidup Bela 29 ingin meninggalkan mimpi ngeri yang berlaku dan terus hidup dengan semangat positif bersama orang-orang tersayang. Terutama suami dan anak-anak. Semua dah get back dan kembali seperti biasa kita pun dah ke depan. Apa yang dah berlalu biarlah berlalu. Cuma bila ada orang cakap apa yang berlaku kepada rumah tangga saya adalah marketing, saya menafikan sekeras-kerasnya. Tekanlah senak buat sampai begitu melibatkan rumah tangga apa semua. Lillahi ta'allah bukan marketing tapi Alhamdulillah. Saya dan Alif dapat lalui fasa tersebut, krisis perkawinan jelasnya lagi. Terdahulu dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan kisah gangguan rumah tangga dilakukan Sophia hingga membuatkan Bela membuka pekung artis itu dalam media sosial. Bagaimanapun Sophia memaklumkan dia tersilap langkah dan memohon keampunan daripada Bela dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi.